Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Temu lagi dengan saya Ersafian dan tentunya kita masih di channel Electronic Review Oke teman-teman pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin berbagi tips ataupun cara untuk pemasangan setop box digital tv ke televisi tabung ataupun televisi led yang masih analog ya Sebenarnya udah banyak ya video-video yang menjelaskan tentang tutorial cara penggunaan setop box digital tv ini ya Nah disini saya ingin sedikit menambah aja atau ngasih tutorial singkatnya aja ya Nah disini yang saya pakai untuk setop boxnya ini adalah mereknya dari Evercross ya ini untuk harganya murah sekitar Rp170.000 ya kalau di online shop ya mungkin kalau di luar harganya di toko biasa itu sekitar Rp200.000an Untuk perlengkapannya sendiri dari setop box digital tv Evercross ini kita akan mendapatkan 1 remote control kemudian 1 kabel RCA, 1 main device setop boxnya kemudian ada manual book seperti ini dan ada juga kartu garansi ya kemudian untuk portnya sendiri seperti ini disini ada port untuk RF ini untuk antena kemudian RF loop ini untuk memparalelkan antena kemudian ada host shell ini untuk suara digital kemudian ada HDMI dan ada port AV-in ya kemudian di bagian depan ini ada port USB digunakan untuk menyetel file musik, film, dan video oke langsung aja kita gunakan setop box dvpt2 Evercross ini langsung aja kita sambungkan atau kita konekkan langsung dengan televisi LED untuk cara pemasangannya mudah langsung aja kalian sambungkan port AV-in ini ada 3 kabel ini menggunakan kabel RCA merah, kuning, dan putih ini kalian sambungkan satu ke televisi yang satu ke setop boxnya ini ya nah selain menggunakan kabel RCA kalian juga bisa menggunakan kabel HDMI ya tentunya biasanya untuk yang HDMI ini untuk kualitas gambarnya lebih stabil ya kemudian langsung aja untuk antenanya kalian sambungkan di port antena ya nah kalau di STP ini di port RF-in seperti ini untuk yang RF-loop ini digunakan untuk memparalelkan sinyal televisi yang ditangkap dari antenanya ya jadi kalian bisa sambungkan atau paralel di beberapa televisi ya oke setelah tersambung ke port televisi dan port dvpt2 nya di port setop boxnya terus nanti kalian cari input di bagian TV ya kalau kalian menggunakan kabel RCA inputnya biasanya di input AV tapi kalau kalian menggunakan kabel HDMI atau HDMI kalian masuknya di port HDMI pada televisi setelah di on-kan setop boxnya nanti biasanya akan muncul logo merek dari setop boxnya terus setelah itu nanti akan muncul cara untuk menyetting setop boxnya dan nanti kalian ikuti langkah-langkah seperti ini ya bahasa negara terus nanti kode boxnya juga diisi sesuai dengan tempat teman-teman semua setelah itu nanti kalian klik berikutnya seperti ini ya setelah muncul berikutnya seperti ini langsung aja nanti mulai pencarian kemudian ini untuk spesifikasi dari STP Evercross seperti ini dan untuk daya listriknya ini cukup kecil cuma sekitar 10 Watt aja jadi nggak mau konsumsi daya listrik terlalu banyak nah ini hasil dari pencarian programnya ya untuk STP-nya ini saya setting di daerah Yogyakarta dan disini saya mendapatkan sekitar 31 channel ya disini ada beberapa siaran digital untuk TVRI-nya ada 5 kemudian ada TATV, ADTV, Nusantara, TATV, Tegar, Inspira kemudian ada NET, Trans, TransTV, AD, SCTV, AD dan lain sebagainya ya kalau untuk di Jogja ini maksimal emang saya mencarinya sekitar 31 channel ya tapi untuk di daerah lain tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan lebih dari 31 channel digital ataupun mungkin juga malah kurang dari 31 channel kalau antenanya sensitif biasanya juga akan mendapatkan lebih banyak siaran digital ya untuk mendapatkan kualitas siaran digital yang bagus sebenarnya teman-teman bisa menggunakan antena outdoor sih atau misalnya kalau teman-teman menggunakan antena indoor teman-teman setting 2 kali ya setting pertamanya untuk mencari sinyalnya setelah itu nanti ketika sudah selesai teman-teman bisa pindahkan antena teman-teman ke tempat yang lebih bagus lagi untuk penangkapan sinyalnya nah setelah itu nanti teman-teman setting ulang lagi ya biasanya ketika penempatan antenanya itu bagus walaupun digunakan di indoor nanti akan bisa menangkap lebih banyak lagi ya ya walaupun lebih maksimal ketika kita menggunakan antena outdoor sebenarnya untuk tampilan menu dari STP Evercross ini seperti ini ya jadi ada menu televisi, cari saluran, OSD, audio video, pengaturan kemudian ada set siaran, multimedia, upgrade, wifi wifi ini juga ada, wifi, youtube, sama aplikasi jadi kalau teman-teman pengen menjadikan STP ini bisa digunakan untuk internetan nanti teman-teman bisa beliin dunggel wifi ya paling harganya sekitar 60 ribuan udah dapet sih untuk bentuknya seperti ini ya untuk dunggel wifi nya terus nanti kalian bisa pasang di port USB pada setup box nya setelah itu nanti kalian koneksikan di bagian menu wifi kemudian yang terakhir untuk STP Evercross ini juga bisa difungsikan sebagai PVR ya atau personal video recorder fungsinya personal video recorder itu adalah kayak sejenis merekam siaran televisi digital ya kemudian nanti untuk hasil rekamannya akan di save di flashdisk ya untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa baca-baca di manual book nya ya semisal teman-teman beli STP Evercross ini oke sekiranya itu dulu sedikit cara atau tutorial yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua tentang penggunaan STP Evercross pada kesempatan kali ini ya apabila teman-teman ada kritik komen, saran, atau masukan teman-teman semua bisa isi kolom komentar di bawah ini mohon maaf kalau banyak kurangnya dan sampai jumpa lagi di channel elektronik review next video selamat menikmati